Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya, menembak sopir hingga tewas sekaligus ikut dibakar dalam mobil di Kabupaten Paniai, selasa 11 Juni 2024, sekitar pukul 13.30 WIB, Kasat Gas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno. Mengatakan KKB telah menembak seorang warga sipil, sopir angkot, dan membakar satu unit mobil di Kampung Timida, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kronologi kejadian, lanjut Bayu Keterangan Masyarakat sekitar pukul 13.30 WIB, masyarakat yang datang dari arah Kampung Enarotali hendak ke Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, melihat satu unit mobil berada di pinggir jalan dan dalam keadaan terbakar dan sopirnya dalam keadaan tersungkur di dalam mobil serta terdengar bunyi suara tembakan. Bayu Suseno menambahkan korban diketahui telah meninggal dunia dan jenazah korban berada di dalam mobilnya yang dibakar oleh KKB. Satgas Ops Damai Karets dan Brimob Batalion Cepolda Papua telah merespon kejadian tersebut dengan mendatangi TKP dan melakukan pengejaran terhadap kelompok KKB tersebut. Telah terjadi penembakan terhadap masyarakat sipil bertempat di dekat Jembatan Kutus di Kampung Timida, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Akibat dari penembakan tersebut, satu orang warga sipil atas nama Rusli, usia 40 tahun, pekerjaan sehari-hari merupakan sopir lajuran atau sopir angkutan, alamat di BTN Graha Kali Goa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, setelah KKB melakukan penembakan terhadap sopir angkutan tersebut, kemudian mobil dibakar sehingga mengakibatkan korban mengalami luka bakar dan pada saat tim kami dari Satgas Operasi Damai Karets melakukan olah TKP, kondisi jenazah sudah habis terbakar. Ini adalah foto-foto kegiatan anggota kami di TKP dan kita lakukan evakuasi untuk jenazah korban. Sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, kami bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah di Paniai untuk dilakukan otopsi. Saat ini, untuk jenazah korban selesai dilakukan otopsi dan kemudian disemayangkan di Masjid Nurul Hijrah, Kabupaten Paniai. Direncanakan besok pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, jenazah korban akan dikirim ke Timikan dan kemudian akan dikirim kembali ke alamat rumah duka yang ada di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!